bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu sama saya lagi kata Pak Ahmad terkait dengan isu detail ya bagaimana sebetulnya mengenai trypsin itu bagaimana penggunaannya oleh AstraZeneca apapun oleh Sinovac kali ini saya justru akan sedikit lebih detail terkait dengan rekonstruksi genetiknya kenapa? karena ini ternyata menjadi kunci perbedaan persepsi antara ulama kita yang tergabung dalam MUI jenduk juga dengan klaim di AstraZeneca disini tujuan saya bukan untuk melihat mana yang benar-benar yang salah tapi supaya ini menjadi pelajaran juga terutama bagi ilmuwan muslim ya supaya kita menjadi aware apa yang mungkin selama ini kita tidak perhatikan oke baik izin saya untuk share screen oke ya jadi pertama-tama saya bukan karyawan dari Sinovac maupun dari AstraZeneca jadi ini penting untuk diketahui kalau kita lihat fakta yang pertama jadi ini adalah perbedaan antara Sinovac dengan nanti AstraZeneca jadi kalau Sinovac itu adalah mengambil SARS-CoV-2 virus utuh yang lalu dirusak materi genetiknya disini disebut inactivated virus makanya kontennya disini dari ampulnya itu adalah virus utuh tapi sudah rusak materi genetiknya nah lalu kalau kita bandingkan dengan AstraZeneca ini adalah konten dari AstraZeneca bukan virus SARS-CoV-2 tetapi hanya materi genetik dari SARS-CoV-2 jadi disini adalah rekombinan nah virus ini adalah adenovirus adenovirus ini dibutuhkan sebagai kargo jadi nanti adenovirus ini mampu menginjeksikan materi genetik ini tapi setelah dia masuk dalam sel manusia adenovirus tidak bisa bereplikasi karena sudah di-engineer bahwa adenovirus ini yang biasanya menginfeksi monyet simpanse dia tidak bisa mereplikasikan diri dan dia direkayasa untuk mampu membawa gen spike dari SARS-CoV-2 ini adalah mengenai AstraZeneca nah sekarang kalau kita lihat bagaimana proses produksi skala besar yang menganut prinsip GMP good manufacturing practice jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk memperbanyak virus baik yang dari Sinovac maupun dari AstraZeneca itu sama-sama membutuhkan sel hidup sel hidup disini apa yang disebut dengan sel Vero atau HEC-293 jadi misalnya kalau kita perhatikan untuk Sinovac dia harus memperbanyak virus ini dalam sel Vero sedangkan kalau kita bicara AstraZeneca dia akan memperbanyak Chadox 1 NCoV-19 ini ke dalam sel HEC-293 HEC-293 nah lalu kalau kita lihat ketika sel ini sudah mulai terinfeksi dia sel juga akan memperbanyak dirinya nah dalam hal ini ketika sel mulai memperbanyak dirinya dia akan sudah mulai padat nah ketika sel sudah mulai padat dia perlu dipijah atau dipisahkan ke cawan berikutnya nah apa yang kita gunakan kita gunakan protein jadi protein ini sebetulnya kecil sekali tapi untuk pembesaran supaya kelihatan ini saya perbesar gitu ya tapi sebetulnya dia sangat kecil sangat kecil lebih kecil daripada sel tentunya gitu ya nah si trypsin ini dia fungsinya sebagai apa yang disebut dengan molecular scissor jadi kunting molekuler kenapa kunting molekuler yang diperlukan? karena nanti dia bisa mengikis secara pelan-pelan ini secara lembut sel-sel yang ada di sini ya maka kita lihat ketika sel sudah mulai penuh harus kita pisahkan nah pemisahan ini menggunakan sedikit sekali jumlah trypsin trypsin ini satu protein yang sangat apa namanya umum digunakan dan memang kalau kita bicara untuk skala laboratorium untuk kampus misalnya untuk penelitian memang biasanya yang banyak digunakan adalah trypsin dari babi gitu ya tapi khusus mengenai untuk penggunaan ini untuk skala besar trypsin digunakan itu sebetulnya bukan dari babi gitu ya dan ini kita mulai ketahui dari dokumen produksi yang diterbitkan oleh AstraZeneca jadi setelah dia menyelesaikan tugasnya untuk mengikis sel-sel tadi itu trypsin ini akan akhirnya ditercuci lagi habis gitu nah sehingga ketika sel sudah mulai berkembang biak tentu virus yang menginfeksinya juga akan bereplikasi dan akhirnya kita juga bisa mempurifikasi virus tersebut dengan mudah sebetulnya karena virus jauh lebih kecil daripada sel dan juga AstraZeneca hal yang sama dia bisa mempurifikasi tadi virusnya dari sel dia dipisahkan dengan sangat mudah lalu masalahnya apa? karena emang tadi untuk skala produksi baik Sinovac maupun AstraZeneca sebetulnya menggunakan bukan dari trypsin setelah kita pelajari dia menggunakan apa yang disebut kalau kita lihat rasa sedekah sangat jelas sekali dia kalau menggunakan trypsin dari rekombinan rekombinan trypsin berasal dari semacam jamur atau fusarium jadi ini satu hal yang menarik untuk kita kaji dan sekarang nampaknya memang untuk pengembangan vaksin modern sudah mulai dipikirkan tidak menggunakan zat dari produk hewani tidak hanya dari dari babi bahkan juga tidak disukai kalau menggunakan dari hewan sapi kenapa? karena mungkin ada kekhawatiran adanya mad cow disease atau sapi gila jadi memang dalam dosier dokumen AstraZeneca sangat ditekankan tidak menggunakan apa namanya molekul dari hewan nah lalu dimana sebetulnya ketika ulama kita mengatakan ditemukan adanya trypsin porcine atau dari babi dimana titik letaknya sebetulnya jadi sekali lagi ini adalah molekul dari AstraZeneca CHADOX-1 and COV-19 ini bukan molekul atau virus yang alami karena dia merupakan adenovirus yang sudah dekayasa membawa gen spike dari coronavirus SARS-CoV-2 jadi ini harus ingat ini adalah produk rekombinan genetik lalu apakah masalahnya karena dia produk rekombinan? bukan bukan karena dia being rekombinan bukan itu masalahnya masalahnya ada di sini jadi ketika AstraZeneca mulai memproduksi secara massal kita ketahui produk finalnya ini sudah suci karena dia sudah partikel virus yang sudah murni nah sehingga ketika ini nanti disisipkan ke inang dia sudah dikomitmenkan semua yang diperlukan untuk pembiakan virus ini tidak menggunakan zat molekul atau protein dari hewani tadi kalau tripsinnya mereka menggunakan apa namanya tripsin dikombinan dari fusarium dari semacam jamur nah artinya apa? artinya yang kita perlu ketahui adalah bahwa ini merupakan gabungan dari dua hal jadi gabungan dari apa yang disebut adenovirus ini adalah adenovirus yang berfungsi sebagai kargonya dan dia akan akan disisipi oleh gen dari SARS-CoV-2 terutama gen spike-nya sehingga nanti ujungnya adalah ini nah pertanyaannya bagaimana bisa menyisipkan ini itu kan menjadi pertanyaan besarnya di situ jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana imposesnya terjadi jadi ada genom dari adenovirus ada genom dari SARS-CoV-2 jadi masing-masing ini diambil dan ini merupakan titik kritisnya kita harus diperhatikan secara hati-hati nanti diambil gen dari genom dari adenovirus dan genom dari SARS-CoV-2 nah dalam biologi molekuler modern dan rekayasa genetika kita perlu bantuan bakteri E. coli bakteri yang apa namanya sangat umum digunakan dalam rekayasa genetik molekuler cloning gitu ya nah inilah bakterinya jadi nanti kita abstraksi genom dari ini dengan kita kita sisipkan ke bakteri coli dan juga potongan dari SARS-CoV-2 juga kita kita potong lalu kita berusaha kombinasikan dan kita minta bakteri ini untuk menyusunnya kembali dengan demikian yang terjadi adalah kita sekarang punya rekombinan gen jadi antara adenovirus dan dari SARS-CoV-2 dan tentu bakteri ini akan kita minta untuk diperbanyak karena kita perlu materi dana yang banyak sekali gitu ya nah dari sini kita akan bisa mengetahui bahwa ternyata jadi kita bisa lihat oke dari apa yang kita produksi ini rekombinan DNA ini bukan kombinasi dari genom dari adenovirus dengan bakteri E. coli nah setelah ini dimiliki tentu kita akan isolasi DNA-nya ya materi genetiknya akan kita isolasi karena apa karena nanti materi genetik ini ini akan membentuk partikel adenovirus chimera karena aslinya kan biru semua warnanya kalau biru semua ini nanti dia akan membentuk partikel ini partikel virus adenovirus tapi karena dia membawa materi genetik dari SARS-CoV-2 maka nanti yang terjadi adalah si adenovirus ini akan membawa bagian dari gen merah ini nah berarti kan kita harus membentuk partikel virus kan partikel adenovirus bagaimana cara membuatnya kita akan menyisipkan gen ini rekombinan ini ke sel sel khusus namanya Rex-293 Rex-293 ini itu membawa sebagian materi genetik dari adenovirus dan kenapa penting harus dia membawa materi genetik adenovirus karena adenovirus ini genom ini sudah cacat jadi ketika adenovirus nanti menginfeksi kita karena melalui vaksinasi adenovirus ini tidak bisa bereplikasi makanya ada bagian adenovirus yang dihilangkan supaya dia kehilangan fungsi replikasinya itu nah bagian yang hilang itu itu dimiliki oleh sel ini Rex-293 nah sekarang ini kita akan masukkan apa namanya rekombinan genetik ini ke dalam sel sehingga nanti apa yang terjadi muncullah dari ini dari sel ini akan muncul chimeric ini chimeric virus ini oke nah dari sini akan terlihat ada potensi masalah memang jadi kalau kita lihat dari dosiere dokumen AstraZeneca yang dikirim ke otoritas mereka sangat clear sekali dalam proses GMP sama sekali tidak menggunakan bahan dari hewani tapi mereka juga di paragraf yang sama mengatakan tapi di bagian cara dalam building up dalam rekonstruksi genetiknya memang ada beberapa komponen dan di sini titik kritisnya jadi kalau kita lihat ketika bakteri E. coli ini perlu tumbuh kan dia perlu pakan nah pakan yang dibutuhkan oleh E. coli apa yang disebut dengan baktopepton baktopepton itu adalah banyak sekali apa namanya pakan yang kaya dengan protein dan pembuatan pakan itu diperlukan enzim tripsin dari porsain gitu jadi tentu enzim tadi itu dibutuhkan untuk membuat pakannya E. coli dan kita juga ketahui ini tentu tidak akan berhubungan tidak akan apa namanya terkait dengan DNA yang disini yang kita butuhkan kombinasi tapi memang dibutuhkan untuk pembiakan E. coli gitu ya ya disini memang dari sisi ulama kita bahwa bukan hanya ada masalah proses tetapi adalah masalah pemanfaatan dan ini makanya membuat kita juga para ilmuwan muslim terutama harus mulai berpikir harus mulai banyak berdiskusi dengan para ulama kita terkait dengan penggunaan pakan ini karena dalam urusan recombinan DNA dalam cloning ini kultur untuk pakan ini sudah banyak sudah jamak digunakan saya juga waktu melakukan ini beberapa tahun puluhan tahun belasan tahun yang lalu mungkin ya itu ya kita gunakan secara rutin di laboratorium titik-titik yang kedua adalah apa sel packaging ini rex 293 ini karena dia memiliki skala laboratorium karena untuk menguji apakah misalnya nih dari materi purwarupa ini apakah betul dia bisa mampu menghasilkan adenovirus yang sudah memiliki DNA dari spike sehingga dalam skala kecil bisa jadi memang dalam pemijahan sel rex 293 itu digunakan enzim trypsin dari porcine karena kan kalau kita lihat cara berpikir RND ini kan nanti tidak digunakan pada manusia ini kan dalam proses pembentukan purwarupanya saja gitu ya sehingga apa sehingga disini ada dua titik yang akhirnya oleh MUI dikatakan ada konsep pemanfaatan disini jadi bukan bagian dari antigen itu sendiri karena yang dicarikan sebetulnya ini ini akan yang dicari dan ini tidak berhubungan langsung dengan baik dari pembuatan tepatan E.coli walaupun trypsin porcine digunakan untuk pemijahan sel rex 293 jadi kalau kita lihat memang ada dua area yang berbeda jadi sebetulnya ini bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah siapa yang mengklaim siapa yang mengklaim tapi memang berbicara di ranah yang berbeda AstraZeneca dan kebanyakan industri farmasi modern itu memang fokusnya di proses GMP-nya di produksinya dan di produksinya di sini tentu materi virus partikel itu sudah dimurnikan dimurnikan dan kita akan membiakannya karena dalam proses skala besar dalam industri di sini sudah dikomitmen kan tidak ada penggunaan trypsin yang berasal dari babi sedangkan masalahnya karena AstraZeneca adalah produk rekenasa genetik di sinilah ada titik kritis yaitu ketika untuk mengembang biakan konstruksi genetiknya untuk merekasi genetiknya dimana perlu ikolai ikolai perumakanan yang ternyata cara membuat makanannya menggunakan enzim dari babi dan juga ketika uji cobanya jadi mereka menggunakan uji coba menggunakan salrex 293 untuk memastikan konstruksi genetik ini betul-betul bisa menghasilkan ini kalau dalam penelitian kan ada kemungkinan tidak sekali berhasil beberapa kali harus dioptimalisasi supaya nanti produknya bisa tepat antigen yang dihasilkan juga tepat antigen virusnya juga bisa terproduksi dengan baik dalam skala seperti itu bisa jadi memang enzim yang digunakan adalah enzim dari porcine nah ini yang menjadi menarik dampaknya banyak sebetulnya jadi di awal video saya sebelumnya saya sempat sampaikan memang ada beberapa vaksin yang tidak menggunakan tripsin dan waktu itu saya pikir kalau dia tidak menggunakan tripsin sama sekali mestinya aman tapi setelah saya pikir lagi kalau kita melihat dari apa yang MUI lihat ternyata kita harus berpikir ulang dan ini mungkin penting untuk didiskusikan terkait dengan beberapa vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia yaitu vaksin Pfizer dan juga mungkin Novavax kenapa? karena Pfizer sendiri dalam proses produksi itu dengan cara kimia dia tidak menggunakan tripsin dia tidak menggunakan sel hidup tapi dalam proses rekayasa genetiknya bisa jadi dia menggunakan E. coli nah padahal pakan yang umum digunakan untuk E. coli adalah apa? adalah pakan yang dalam produksinya itu bisa jadi menggunakan memanfaatkan intifa yaitu enzim dari babi jadi ini mirip seperti kasus Ajinomoto yang dulu pernah beredar dan juga menggunakan Novavax Novavax ini memang dia adalah protein subunit jadi spike protein dari virus tapi protein ini ini pun sebetulnya hasil rekayasa genetik karena secara alami tidak ada protein spike yang terlepas sendirian ini kan protein spike di sini kalau secara alami dia tidak sendirian ini kan cuma trimeric secara alami tidak ada seperti itu ini kan berarti hasil rekayasa genetik rekayasa genetik ini sekali lagi kalau ternyata memang di situ dalam penggunaan dalam pembuatannya itu menggunakan e-coli dan pakannya seperti itu ya nanti akhirnya kita bisa apa namanya bisa melihat kemungkinan ya memberikan memberikan ini yang sama fatwa yang sama jadi begitu rekan-rekan sekalian karena tetapi kita sebagai umat Islam yang kita garis bawahi adalah produk final dari vaksin yang disuntikkan ke manusia semua vaksin yang ada tidak mengandung unsur babi sama sekali gitu ya biarkan ini menjadi satu ranah wacana diskusi intelektual antara para ulama dan para ilmuwan supaya kita juga bisa mencari kesamaan persepsi karena memang kalau kita lihat dari cara rekayasa genetik modern itu masih secara umum menggunakan tadi e-coli dan pakannya yang umum digunakan memang belum sepenuhnya ada apa namanya yang murni tanpa ada babi gitu ya baik itu yang saya sampaikan insyaallah menjadi jelas sekali lagi bila rekan-rekan yang memang dalam program prioritas vaksinasi tolong segera ikuti dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan kita tetap bersabar insyaallah pandemi ini akan berakhir dan kita insyaallah bisa memulai video baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati